Dinas Perindustrian dan Perdana Perdagangan atau Disprindak Pamekasan terus mempromosikan batik Pamekasan melalui roadshow Gebiar Batik Pamekasan terbaru batik Pamekasan dipromosikan dalam agenda Exotica Bromo pada hari Sabtu 11 Juni 2022 dalam acara tersebut Disprindak Pamekasan menyediakan panggung bagi enam desainer lokal. Ialah Alvin Oktava, Herdi Seset, Pepeng Rianto, Bagus Budi Prasetyo, Lutviana, dan Emra Nawawi. Perbedaan dengan batik-batik yang lain yang diproduksi di Republik ini sudah diakui oleh Ibu Hamang Kugwono ke-10. Ketika saya menjabat-penjabat Bupati tahun 2018 di Pamekasan, beliau hadir di Pamekasan dan melihat pihak langsung di Pasar 17 yang memang Pasar Batik dan mungkin satu-satunya beliau membeli lima karun. Lima karun Batik karena harganya murah, harga grosir yang menjadi konsen pada waktu itu karena mengrajin sekaligus jadi pedagang di Pasar itu, maka murah. Oleh karunnya, maka setiap hari Kamis di Pamekasan dan Minggu itu hari Pasaran Batik dan ramai. Mengunjung dari Jakarta, dari luar pulau, semuanya tumpah luar. Oleh karunnya, maka kami punya program selama satu tahun ini. Ini program kedua, kemarin di wilayahnya Pak Wawali, omset waktu pelaksanaan di Matos, di Mall, itu hampir 300 juta dalam waktu sesaat. Tepuk tangan untuk para pengrajin bagi Pamekasan. Event ini adalah kedua. Nanti ketiga kita kerjasama dengan GFC, Jember Vision Carnival. Dan berikutnya nanti ada wilayah lain mungkin di Bali dan lain sebagainya dapat kegiatan. Oleh katanya, kami atas nama seluruh warga Pembangkang di Pamekasan menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Resa Pak Lewi untuk meningkatkan ekonomi kreatif, khususnya dari skala ekonomi di masyarakat di UMKM, ini akan terangkap. Adinda Selsabila, Syahid Mujutahidi, KMA FIS Pamekasan, melaporkan.